Intro Hermanus Konjol, 20 tahun, seorang pemuda asal Kabupaten Sorong, Selatan, Papua Barat mendapat jaket langsung dari Presiden Jokowi yang mengaku tidak menduga kunjungan Republik Indonesia nomor 1 di Yoni Freider khusus 752 Virayuda Sakti untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi itu akan berlanjut pada penyerahan jaket dari Jokowi kepada dirinya kurang lebih pukul 7.00 waktu Indonesia Timur dirinya telah menunggu Jokowi di Virayuda Sakti pasalnya jaket berwarna putih polos yang dipakai oleh Jokowi kalau berkunjung ke Papua itu pun diincar bagi banyak pasang mata di lokasi tersebut saya dari rumah karena mau lihat Bapak Jokowi jadi harus mandi ujar konjol kepada sejumlah awak media Senin 4 Oktober 2021 dalam diam ia berharap bisa berjumpa langsung dengan Jokowi pas Bapak keluar dari gedung serbaguna Virayuda Sakti saya teriak beliau untuk foto ujar pria asal Sorong Selatan tersebut seketika melihat ajakan itu Jokowi langsung memanggil dirinya untuk maju dan berdiri di sampingnya konjol menuturkan saat berdiri di samping orang nomor 1 di Republik Indonesia itu ia sempat berbincang-bincang dengannya Bapak tanya saya kuliah di mana dan saya jawab kemarin sedang lanjut di Jayapura cuman Bapak saya meninggal jadi kembali ke Sorong dulu untuk urus berkas-berkas almarhum ucapnya kemudian Bapak tanya saya kuliah di mana saya jawab di Universitas Jendrawasi Jayapura setelah itu ia mengaku Jokowi berpesan agar terus berkuliah dengan baik dalam perbincangan yang singkat itu tiba-tiba Jokowi melepaskan jaketnya sedang langsung dikenakannya pada konjol dan disaksikan ribuan pasang mata jujur saya bahagia sekali bisa mendapat jaket dan menyaksikan langsung Bapak Jokowi dari dekat kata konjol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!